Kota Seribu Gereja Mereka hidup berdampingan sejak lama dan tidak pernah ada intoleran yang terjadi antara keduanya Makaire Timur, lingkungan dua Kalau ibadah, kalau ada pengajian di rumah mereka juga sangat menghargai dan juga begitu juga dengan mereka kalau lagi ibadah kita juga tidak memutar suam sistem dengan begitu kuat kita juga menghargai mereka Kalau kami juga, kebetulan orang tua saya juga dia selama 30 tahun sebagai ketua PKK di Lawangirung Lingkungan 3 ini jadi artinya tidak memandang kita sebagai minorotas saya kira hanya itu yang kalau kita di sini selama ini baik-baik saja ya Jika berguncung ke Manado tak ada salahnya mencicipi nasi kuning kampung Kodo Saroja nasi kuning Saroja ini semuanya terbuat dari bahan halal pemiliknya adalah seorang muslim, begitu juga pegawainya 40 tahun semenjak berdiri sampai sekarang sekarang ini sudah generasi kedua bungkus pakai daun woka ciri khas nasi kuning di sini daun woka di tempat ini, nasi kuningnya tergolong unik karena menggunakan ikan tindarung dipotong suwir-suwir sebagai lauk ber selain ikan tindarung, lauk sambal goreng daging sapi, semur daging sapi, ketang goreng dan telur dijamin bakalan membuat perut kenyang selain makan di tempat, banyak juga warga yang suka membungkusnya pembungkus nasi kuning Saroja ini dari daun woka semacam daun lontar yang digunakan untuk membungkus nasi seperti yang sudah kita lihat tadi nasi kuning ini halal ayo kita makan roi ke Rarumangkai, Banaruk selamat menikmati